Shalom Jemaah Solafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafideh, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini hari Senin dengan judul Hitung Mundur. Sebelum memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Yesus Kristus sudah memberikan garis besar sejarah dunia kepada murid-muridnya yang tercatat di dalam Matius Fasal ke-24. Ketika murid-murid bertanya kepadanya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Maka Yesus menjawab dengan gamblang garis waktu sejarah yang tidak terputus dari saat itu sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari kita baca di dalam Matius Fasal ke-24 ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya dengan meniup sangka kalah yang dasyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Apa yang Yesus nyatakan di dalam Matius Fasal ke-24 merupakan skenario yang nyata, di mana skenario tersebut memiliki banyak masalah dan kesusahan yang mengarah kepada akhir yang luar biasa, baik bagi umat Tuhan, baik bagi orang-orang yang jahat. Di sisi yang lain, umat Tuhan yang tetap setia akan diejek dan dianiaya oleh mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Kita harus percaya bahwa kita dapat beristirahat dalam kasih Kristus. Bahkan, jika dunia di sekitar kita runtuh, dia pasti akan kembali kepada kita. Saat ini, kita harus bersandar kepada janji Kristus dan bertekun sampai akhir. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.